Teruntung Teduh Cafe Tak hanya menyajikan pemandangan indah di siang hari, daya tariknya tetap ada saat langit sudah gelap, berkat lampu-lampu cantik dan bunyi gemrisik aliran air sungai yang menenangkan. Mengusung tema Bali, cafe yang terletak di Sukaraja Bogor, Jawa Barat dan mulai beroperasi pada Februari tahun lalu ini jadi salah satu hidden gem karena menawarkan suasana asri nan nyaman. Menurut staff cafe, menu makanannya bervariasi, yang pasti hidangan yang disajikan adalah makanan khas Nusantara. Untuk pengunjung mungkin mereka lebih ke makanannya, tentunya yang kami jamin anak, seperti itu tempatnya yang menarik dan teduh, seperti itu. Untuk makanan kami, berbagai jenis makanan dari sampai Merauke, kami menyediakan makanan seperti ayam woki, ayam black pepper, minuman segala minuman tradisional ataupun additional drink, ada juga pastry dan lain-lainnya seperti itu, lebih banyak. Sore menjalan malam menjadi momen favorit pengunjung saat buka puasa. Seperti Ramdan, salah satu pengunjung yang berbuka puasa di sana. Suasananya sih enak ya, dari nyaman juga tempatnya bersih. Berarti biasanya ke sini hangout kah, atau bagaimana, atau ada acara? Lebih ke hangout sih. Menu apa yang biasa dipesan dan mungkin rekomendasi atau yang paling enak? Mungkin saya dari perasamanannya ya. Misalnya itu tiap menunya sering beda-beda juga, jadi gak terlalu bosan untuk gininya. Tapi untuk alaketnya juga gak kalah, jauh enak. Mungkin dari ikan rasa manis sama ikan sambal cakalangnya. Karena penasaran dengan rasa makanannya, saya juga coba nih berbagai macam menu yang ditawarkan teruntung teduh. Aku di Santara, jadi sekarang saya sedang ada di teruntung teduh kafe di kota Bukur. Jadi ini udah ada berbagai macam makanan ya di depan saya ya. Ada minuman, ada teh, ada coklat, terus ini juga ada kopi dan lain sebagainya. Di sini mungkin bisa dilihat, ada ayam black pepper, asam manis, dan juga cakalang. Terus di sini ada dadar gimbal, ini nasi bali, bisa dilihat ya ada sate lilite juga. Di sini ada nasi goreng, terus ini ayam kremes, dan ini pati bakar dan ketok. Pengunjung juga bisa memanjakan mata lewat pemandangan menarik seperti Gunung Salak, juga Sungai Ciliwung. Ada juga fasilitas bermain seperti kolam renang, flying fox, jembatan gantung, hingga arung jerang. Jadi tempat ini pas banget buat dijadikan destinasi kuliner sekaligus wisata untuk mengisi liburan lebaranmu. Dari Bogor, Jawa Barat, Setiankah Arfiana, Fazar Ilham, Kantor Blitantara, Mewartakan.